Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Dan semoga kalian dalam keadaan sehat wa alfiyat Nah sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Di minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif Dimana interaksi asosiatif itu adanya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi Dalam akomodasi, asimilasi, dan kerjasama itu mengarah kepada persatuan Nah sedangkan untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai disosiatif dimana akan mengarah kepada perpecahan Sebelum kita melanjutkan ke materi Alangkah baiknya kita menerapkan tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif Lalu peserta didik mampu menjelaskan pengertian bentuk interaksi disosiatif Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh interaksi disosiatif Dan yang terakhir Peserta didik mampu mengidentifikasi konflik yang terjadi di lingkungan sekitar Nah silahkan kalian lihat video yang berikut ini Video yang bisa kalian lihat itu adalah dimana ada pertandingan sepak bola Ada dua regu, regu A dan regu B Tetapi apa yang kalian lihat di pertandingan tersebut apakah hanya bermain bola Atau ada sedikit masalah di dalam permainan bola itu Nah bisa kalian lihat dalam permainan bola itu ada yang berkelahi Ada yang menendang lawannya Bukan bolanya yang ditendang tapi orangnya yang ditendang Nah di dalam video tersebut kalian bisa melihat apakah hanya Apakah hanya permainan aja yang bisa kalian lihat Tetapi disitu adanya sebuah masalah Sebuah masalah yang mengikuti dari pertandingan itu Tidak hanya bermain secara sportif Tetapi disitu adanya kesalahpahaman dalam pertandingan tersebut Nah dari video yang kalian lihat tadi Kita bisa simpulkan bahwa pengertian dari proses interaksi sosial disosiatif Itu adalah interaksi sosial yang lebih mengarah kepada persaingan atau konflik Yang mengakibatkan perpecahan dalam organisasi kelompok maupun individu Jadi dalam disosiatif tadi tidak hanya kelompok aja Karena di video tadi kalian lihat itu ada dua regu Itu bisa dikatakan sebagai kelompok Tetapi perpecahan itu bisa terjadi dari individu dengan individu lain Contohnya kalian kalau lagi rebutan mainan sama adik kalian Sepeda main sepeda adik kalian juga pengen pinjam Nah lalu disitu kalian bertengkar dengan adik kalian Nah disitu juga merupakan interaksi sosial disosiatif Nah disini ada bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif Yang pertama kompetisi Yang kedua kontravensi Yang ketiga adalah konflik Baik kita akan melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini Oke balik lagi dengan saya Tadi ibu lupa ya menyebutkan nama walaupun ada di slide Nah nama ibu adalah Arika Citra Putri Utami Disanggil ibu Arika aja Nah kita balik lagi ke materi selanjutnya Tadi ibu sudah sebutkan bahwa Interaksi sosial disosiatif itu dibagi menjadi tiga Yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik Kita akan membahas mengenai kompetisi terlebih dahulu Kompetisi dalam pengertian secara harfiah Itu artinya adalah suatu proses interaksi individu Atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan Melalui bidang tertentu Nah disini kenapa ada positif dan ada negatif Karena dalam kompetisi ini Kalau kita berkompetisi secara positif atau sportif Itu akan menghasilkan hal yang positif Tetapi kalau kita dalam kompetisi tersebut Itu ada hal-hal yang adanya masalah Seperti yang kalian lihat di video tadi Nah itu akan cenderung nantinya bersifat ke negatif Kita bisa lihat dari foto-foto berikut ini Sebenarnya kalian sudah mengalami ya Sudah mengalami kompetisi Salah satunya Waktu kalian mengadakan ujian setengah semester Atau ujian semester Nah disitu kalian berlomba-lomba Atau mengerjakan tugas Apa tujuannya Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang terbaik Bahkan kalian pasti memiliki tujuan Untuk juara satu di kelas itu Nah itu merupakan kompetisi Atau istilah lainnya kita bisa bilang Itu adalah persaingan Jadi kalian dari satu kelas Hampir seluruh kelas Biasanya kalau UTS atau UAS itu kan Kalian pasti bareng-bareng kelas 7 Kelas 8, kelas 9 Semuanya bareng-bareng Nah disitu kalian akan mengerjakan tugas sebaik mungkin Eh mengerjakan ujian sebaik mungkin Sehingga mendapatkan nilai yang terbaik Nah disitu adanya kompetisi Atau persaingan Yang kedua Yang biasanya mungkin karena pandemi ini Kita tidak ada ya Perayaan 17 Agustus Tapi biasanya tahun-tahun sebelumnya Kalian pasti mengalami Lomba-lomba hal seperti ini Lomba balap karung Lomba panjang pinang dan sebagainya Dan pasti ada tujuan yang akan diraih Apa itu? Kemenangan Mendapatkan hadiah Mendapatkan penghargaan Nah itu adalah persaingan untuk mendapatkan itu Nah itulah yang dinamakan kompetisi Contoh selanjutnya Nah disini ada dua pedagang Ada pedagang bakso Dan ada pedagang mie ayam Nah kedua ini Kedua pedagang ini Tempatnya sama Di dalam satu lokasi Nah disitu dia mencari konsumen Mana yang suka bakso dan mana yang suka mie ayam Nah disini bisa dikatakan persaingannya adalah persaingan ekonomi Nah lalu disini ada kata-kata Ada yang aneh Nah berarti disini penjual mie ayamnya itu merasa Ada sesuatu yang mengganjel di hatinya Mungkin dia merasa iri karena tukang bakso ini pedagangannya habis Sedangkan mie ayamnya belum Nah disini ada persaingan untuk mencari konsumen Agar apa tujuan yang mendapatkan keuntungan Atau apa yang dia jual itu habis Yang keempat Sama seperti di video tadi ya Bahwa ada pertandingan sepak bola Sebenarnya tidak hanya sepak bola Basket, volley dan sebagainya Itu juga merupakan salah satu contoh dari persaingan Oke selanjutnya Kontravensi Kontravensi adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain Atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan tertentu Nah kontravensi ini sebenarnya kalau kita bahasa kita sehari-hari gitu ya anak ya Itu kalau kita iri, benci, kesal Tapi kesal, iri, benci itu kita tidak ungkatkan ke orang lain Kita pendam aja dalam hati Nah itu bisa dikatakan sebagai kontravensi Itu sudah kita lalui hari-hari Setiap hari dalam kehidupan sehari-hari itu kalian mengalaminya Kita lihat contohnya Nah contohnya disini Kalau ini ada anak SD ya Anak SD lagi ujian Dia tanya ke temannya jawabannya Tapi temannya gak ngasih tau Lalu dia kesal nih Dito gak mau nih Kasih jawaban pelit amat sih gitu katanya Nah ini juga merupakan contoh dari kontravensi Dia gak ngomong ke orang lain Tapi dia ngomong dalam hati dia Jadi dia benci, dia kesal Tapi dia gak ungkatkan ke yang lain Masih disembunyikannya di dalam hati Contoh yang lain kita bisa lihat Ini kalau kalian lihat sinetron-sinetron Pasti sinetron ranak remaja itu pasti ada banyak ya Ngomong dalam hati matanya melotot gitu Terus kayak ada yang ngomong gitu kan Nah itu tuh termasuk kontravensi Jadi nanti kalau kalian lihat sinetron gitu ya Ada yang matanya melotot Terus bibirnya ke kanan ke kiri Lalu ada suara-suara Wah itu kontravensi itu kontravensi gitu Jadi bahasanya apa ya Ngomong dalam hati gitu Lalu selanjutnya Nah setelah ada ngomong dalam hati ini Terkadang kan kita kesal ya Sudah gak bisa nanggung sendirian gitu Lalu dia mencari teman nih buat bisik-bisik Tadi tuh Dito gak mau nih Anu nyontekin jawaban ulangannya gitu Lalu dia bisik-bisik kepada temannya Tapi belum diungkapkan Kenapa dia kesalnya itu sama Dito Jadi dia belum diungkapkannya ke Dito Masih ke beberapa teman yang Bisa menjadi sekutu dia Nah sama disini Bisik-bisik juga Tapi disini lebih ke agak ceria gitu ya Nah ini biasanya ke anak-anak Jadi anak-anak pun Bayi pun terkadang sudah mengalami Yang namanya kontravensi Oke Dari contoh ini Mudah kontravensi bisa dipahami Materinya sampai kontravensi tadi Dari contoh tadi Kontravensi ini Yaitu sikat tersembunyi terhadap orang lain Intinya bahwa rasa apa yang kita rasakan itu Masih disembunyikan Tidak dibuka kepada orang lain Kita akan melanjutkan pembelajaran Setelah pesan-pesan berikut ini Balik lagi dengan ibu Di materi interaksi sosial disosiatif Kita lanjutkan ya Yaitu materi mengenai konflik Konflik adalah suatu proses Dimana individu atau kelompok Berusaha untuk memenuhi tujuannya Akan dengan jalan menentang pihak lawan Yang disertai dengan ancaman dan kekerasan Nah konflik ini sebenarnya adalah Lanjutan dari kontravensi tadi Kontravensi tadi itu kan hanya sembunyi-sembunyi Hanya yang tahu itu kalau kita lagi kesel Kita lagi gak suka Itu kepada diri kita sendiri atau teman Nah sekarang ini kalau konflik itu diutarakan Diutarakan kepada lawan Kayak yang tadi contohnya di Dito Ini ngomong sama Dito Dito gak suka nih Tadi kamu gak mau kasih jawaban Nah itu lanjutan dari kontravensi yaitu konflik Disitu sudah menimbulkan adanya suatu masalah Nah ini contohnya Ini individu dengan individu Tadi contohnya Dito dengan teman yang anak SD yang minta jawaban tadi Itu sudah ngomong gak suka nih Nah tadi Dito mungkin pasti akan membela diri Nah disitu adanya adu argumen ya Akhirnya adu argumen dan menimbulkan masalah Yaitu masih dalam masih batas wajar Contoh yang kedua Yang mainan tadi Nah karena sudah gak mau ini Sudah ngalah awalnya Tapi lama-lama kok adanya gregetin juga gitu Akhirnya mereka bisa tarik-tarikan mainan Nah itu juga sudah yang namanya konflik Itu sudah terjadinya konflik atau masalah Atau bisa dikatakan dengan pertentangan ya Karena tidak adanya tujuan yang sama dari kedua belah pihak Yang ketiga nah tawuran SMA Dan mudahan ini hanya sebagai contoh aja yang sudah terjadi Dan ibu harap ini tidak akan terjadi di kalian Kalian harus hati-hati dengan emosi ya Karena emosi itu pembawa bencana Nah ini contohnya adalah tawuran siswa SMA Nah disini sudah mulai kelihatan adanya kekerasan Atau ancaman Lihat sepeda motor sampai jatuh Dan itu pasti rusak ya Ini sudah menimbulkan yang namanya kekerasan Dan ancaman Nah hal-hal seperti ini ibu harap tidak akan pernah terjadi di kalian Contoh yang ketiga Yaitu Contoh yang keempat maaf Ini adalah skala besar Yaitu para demonstrasi Nah kita sering lihat di TV Karena mudahan kita disini gak ada Kita sering lihat di TV bahwa para demonstrasi itu Melakukan aksi Apa istilahnya ya Menyuarakan aspirasi Menyuarakan aspirasi Nah demonstrasi di depan gedung DPR Depan gedung MPR Nah disitu juga ada pihak polisi yang mengamankan Kalau dalam demonstrasi itu aman-aman aja Tidak akan terjadi konflik Tapi jarang kan ya ada seperti itu Nah itu pasti ada terjadi konflik Sehingga terkadang pihak berwajib mengeluarkan gas air mata dan sebagainya Itu adalah contoh dari konflik atau masalah Dari keempat contoh ini Intinya yaitu konflik adalah masalah Atau ketidaksesuaian tujuan Ketidaksamaan atau ketidaksesuaian tujuan dari kedua belah pihak Sehingga menimbulkan konflik atau masalah Kita masuk ke kesimpulan Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini Atau materi interaksi sosial disosiatif Itu mulai dari kompetisi tadi Kompetisi yaitu persaingan Dimana kita memiliki tujuan yang sama Jadi diawali oleh tujuan yang sama Tujuannya apa tadi? Siswa UAS atau ujian akhir semester Itu memiliki tujuan yang sama Yaitu apa? Mendapatkan nilai yang terbaik Bahkan bisa dikatakan Pengen juara satu lah seperti itu Nah karena adanya Ketidaksukaan Ada siswa yang nilainya sudah tinggi Seharusnya itu kenapa siswa yang biasa aja kok nilainya tinggi Nah ada pihak yang merasa Tidak terima Tidak terima dengan hasil yang sudah ditetapkan Atau yang sudah dihasilkan Sehingga menimbulkan rasa Ketidaksukaan Bahkan bisa menimbulkan kebencian Nah dari kebencian itu Itu baru mengarah kepada kontravensi Nah kontravensi yang dia omongkan sendiri Yang dia dalam hati dia Bicarakan dalam Kenapa dia yang harus dapat nilai yang bagus dan sebagainya Akhirnya dia bilang ke temannya Mencari teman Mencari sekutu Nah bisa dikatakan Terjadi provokasi ya disitu ya Jadi mendapatkan banyak masa Sehingga dari kontravensi itu menimbulkan suatu konflik Nah bisa jadi Karena temannya ini membela dia Terus akhirnya dia Ngomong kepada Yang juara satu tadi Kamu ini seharusnya gak Gak dapat juara satu dan sebagainya Blah-blah-blah Akhirnya juara satu tadi Itu merasa tidak terima Saya anu kok Belajar dengan baik Saya pantas mendapatkan nilai ini Nah karena ada masalah disitu Bisa menimbulkan konflik Nah itu adalah kesimpulan Dari kompetisi Kontravensi dan konflik Dan itu semua Dari kerangkaian ketiga tadi Itu menimbulkan interaksi sosial disosiatif Yang mengarah kepada perpecahan Yang awalnya itu mereka ketawa-ketawa berteman Dan akhirnya mengalami ketiga fase itu Akhirnya mengalami perpecahan Jadi mereka udah gak berteman lagi Nah itu kesimpulan dari interaksi sosial disosiatif Nah untuk mendukung pemahaman kalian Silahkan di rumah Silahkan kalian mencari atau mengidentifikasi contoh konflik yang ada di rumah Contohnya kalau di rumah mungkin sama adiknya Sama ibunya Sama bapaknya Atau sama kakaknya Itu contoh di rumah ya Jadi dijabarkan semuanya Kemarin saya Rebutan mainan sama adik Nah itu merupakan Sudah satu contoh gitu Lalu teman sekolah Karena kalian daring sekarang Atau pembelajaran online Walaupun online kan terkadang pernah ya Kesel-kesel sama temannya gitu Nah silahkan ditulis aja Keselnya kenapa Terus akhirnya gimana gitu Ditulis aja disitu Lalu yang ketiga Desa atau sekitar rumah Nah tetangga Mungkin tetangga ada yang telahir dengan tetangga lainnya Atau mungkin Kalau tidak ada di tetangga Mungkin di desa lain ada Atau mungkin Permasalahan yang terjadi Yang pernah kalian lihat lah di sekitar kalian Tapi masih dalam lingkup di kabupaten Tabalong Ya Nggak usah jauh-jauh Sebenarnya di sekitar kita itu Banyak sekali yang namanya konflik Walaupun itu sederhana Ataupun konfliknya Udah berat Lalu yang Tidak menjadi Apa ya Tidak menjadi kelupaan Kita masih dalam masa pandemi Yaitu COVID-19 Dan ibu harap Atau kami berharap Kalian tetap menjaga kesehatan Cuci tangan setelah beraktifitas Memakai masker kalau keluar rumah Tapi kalau bisa Stay di rumah aja ya Kecuali kalau ada keperluan yang mendadak Silahkan kalian keluar rumah Tapi memakai maskernya Lalu Atau mungkin kalian Kalau tidak sempat cuci tangan Pakai hand sanitizer Di sini juga ada petunjuk-petunjuk aman Untuk keluar rumah Yang bisa kalian cari Itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Oke Begitu aja Insya Allah materinya Sampai disitu dulu Untuk interaksi Sosial disosiatif Sebenarnya materi ini nanti Akan kita bahas Lebih lanjut lagi Di kelas 8 Nah jadi ini hanya Pengertian-pengertian aja Tapi nanti ada fase-fasenya Akan didalami lagi Di kelas 8 Terima kasih Atas perhatian kalian Dan ibu minta maaf Atas segala kekurangan kata Kekurangan kata Atau sikap ibu yang berlebihan Semoga kalian selalu sehat Dan tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa